Pemirsa masuknya wabah virus corona ke Indonesia justru membuat perajin gula jawa rempah asal Kabupaten Kediri kebanjiran order. Pasalnya, kandungan rempah yang ada di dalamnya tersebut diakini mampu meningkatkan daya kekebalan tubuh yang ampuh menangkal penyakit seperti corona. Pesanan pun datang dari luar pulau hingga Arab Saudi. Meski hingga saat ini virus corona atau COVID-19 belum memiliki obatnya, namun salah satu profesor dari Unair Surabaya dalam penelitiannya menyatakan kandungan rempah-rempah atau empon-empon mampu meningkatkan daya imun manusia untuk melawan penyakit yang mulai mewabah ke Indonesia ini. Kabar tersebut mendatangkan berkah bagi pasangan suami istri Guncono dan Sri Wahyuni, pembuat gula jawa rempah asal desa nambaan Kabupaten Kediri. Bahkan pesanan dari pelanggan naik hingga 10 kali lipat dari biasanya. Gula jawa rempah buatan Pak Sutri ini terdapat 8 macam rempah di dalamnya, yakni jahe, kunyit, kayu manis, serai, temulawak, cengkih, daun pandan, dan kapulaga. Dalam prosesnya semua bahan rempah itu diparut dan diambil sarinya, lalu direbus hingga mendidih, selanjutnya dimasukkan gula jawa hingga mencair dan kemudian dicetak di bidang kayu yang berlubang. Guncono mengatakan sejak merebaknya virus corona di Indonesia, pesanan gula jawa rempahnya meningkat tajam. Jika per minggu sebelumnya hanya mampu menjual 15 kg, namun sekarang dalam sehari bisa mencapai 23 kg. Namun sayangnya saat ini ia terkendala bahan rempah-rempah yang mulai mahal dan langka di pasaran. Jikapun ada, harganya bisa naik hingga 2 kali lipat. Ini dalam sekisaran satu minggu ini, pemesannya sangat pesat sekali, karena mungkin ada kabar dari televisi yang lagi maraknya ada virus corona ini. Nah, untuk mencegah, untuk apa, mencegah daya tahan tubuh supaya tidak mudah terjangkit virus apa saja termasuk yang lagi viral ini virus corona ini. Ada kabu woko, ada jahe, ada kayu manis, ada serai, ada kunyit, ada temulawak, dan ada cengkeh juga ini. Sementara itu untuk harganya perkotak isi 8 biji dijual dengan harga 17.000 rupiah, sementara harga per kilo dijual 40.000 rupiah. Selain sekitar Kediri, pesanan juga datang dari Surabaya, Sidoarjo, Banten, bahkan hingga keluar Jawa seperti Batam dan Kalimantan Selatan, serta Arab Saudi. Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV